Apa hal yang paling menyeramkan di dalam kehidupan Islam, kecuali ketika mereka sudah menganggap bahwa sholat tidak lagi menjadi sebuah kewajiban. Wabada falqal insani mintin, thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma imahin. Ashadu an la ilaha idhallah ar-Rahmanirrahim. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kamaqalallahu ta'ala fi kitabihi lkarim. Aumudu billahi min ash-shayutan r-rajim. Fa khulafa min ba'dihim khulfun. Adho'us sholat wa taba'us shahawat. Wa s-sawfa yalqawna khiyya. Quran Surah Maryam ayat yang ke-59. Puji serta syukur, sama-sama kita aturkan kehadirat Allah SWT. Dimana pada kesempatan pagi ini dalam sebuah haflah yang mubarakah insyaAllah. Kita sama-sama mengadakan acara yang begitu hebat. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara hitanan masal. Ya insyaAllah ke depan nanti bukan cuma hitanan masal yang ada. Tapi juga ada acara nikah masal. Biar jomblawan-jomblawati para duda dan para janda berkurang. Membina kembali rumah tangga. Ya kan hasil hitan itu. Hasil hitanan masal itu harus ada follow up. Follow up-nya ya nikah masal. Pada ikhut iman yang dirahmati Allah. Bapak-bapak itu dapat hadiah. Hadiah apa itu? Hebat sekali. Pengadir acaranya. Bapak yang KTP Cimahi. Ini hadiahnya. Nanti hadiah umroh. Amin. Ah gitu. Amin. Pada depan kalau ada nikah masal hadiahnya umroh. Amin. Kalau belum nyampe ke tanah suci ya ke tanah abang saja dulu. Bahagia sekali rasanya pada kesempatan pagi ini. Tadi subuh saya ngisi di Masjid Al-Khayr pada larang. Kemudian lanjut ke sini. Atas undangan para panitia untuk mengisi. Apa ya. Obrolan pagi saja ya. Bukan ceramah. Obrolan pagi menjelang siang. Dalam acara yang sungguh luar biasa. Dan saya begitu merasa terhormat. Bisa duduk di depan bapak ibu sekalian. Pada hadirin yang dirahmati Allah. Fitan itu kalau lihat dari segi historis. Dipandang dari sudut historis. Tak lepas dari sebuah sejarah. Yang begitu hebat. Dari Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Yaitu Ibrahim alaihi salam. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Dikatakan bahwa. Wa yuhtana Ibrahim wa huwabnul samanina sana. Nabi Ibrahim dihitan dalam usia 80 tahun. Malahan bil kudum. Kudum itu sejenis kapak. Kamu bayang tuh pak. Disunatan ku nyalira. Tapi ku kampak. Kenyan sorangan. Cepret. Sekarang kan pakai gunting ya. Dan usianya 80 tahun itu masih kalimatnya Ibnu. Ibnu itu anak. Ibnu samanina sanatan. Anak usia 80 tahun. Bukan cuma ajaran Islam. Bahkan nabi-nabi setelah nabi Ibrahim itu dihitan. Termasuk di nabi Isa juga dihitan. Atau orang Nasrani biasa menyebutnya sebagai Yesus. Dalam pasal kejadian dikatakan bahwa. Dan ketika usianya genap. 7 hari. Maka dia diberi nama Yesus. Sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Kemudian dia dikerat pulih tahatannya. Jadi Yesus pun dihitan dalam pasal kejadian. Tapi. Kenapa banyak orang yang non muslim yang tidak dihitan. Karena ada ayat yang melarang. Sebagai leg spesialisnya. Apa ya. Kalau dalam istilah hukum leg spesialis. Dirogat legi kinterlis. Ketentuan yang khusus itu mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dimana? Di pasal surat kiriman dari orang Galatia. Bahwa dikatakan. Sungguh jika engkau mengkerat kulit hatanmu. Sesungguhnya Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Makanya ayat itu mengalahkan ayat yang pertama. Kalau di kita hitan itu. Kaitan bukan hanya dengan urusan hukum saja. Karena satu rentetan hadisnya begitu. Kalimatnya begini Pak. Waminah sunnah. Di antara sunnah-sunnah nabi itu. Memotong kuku. Mengerok kumis. Mencabut bulu ketiak. Kemudian membersihkan bulu kemaluan. Mohon maaf. Dan mengerat kulit hatan. Jadi di antara sunnah-sunnah nabi itu. Kumisnya dipotong. Kukunya dipotong. Bulu ketiaknya bukan dipotong. Dicabut. Kemudian. Bulu kemaluannya jangan dicabut. Dibersihkan. Itu kalimatnya waminah sunnah. Dan yang terakhir dikerat kulit hatannya. Cuma dalam satu rentetan hadis. Hitan itu. Para ulama termasuk Imam Shafi'i. Dan Imam Malik. Ini sepakat. Bahwa hukumnya. Sunnah mu'akadah. Sunnah yang mendekati kepada wajib. Matak diurang. Soalnya istilah. Badi di islamkan. Di islamkan. Di sunatan biasanya. Kenapa dipotong kulit hatannya. Ini sebagai sunnah nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kemudian dikonversi. Kedalam sunnah Rasulullah s.a.w. Banyak kan sunnah-sunnahnya. Seperti ibadah haji. Membangun masjid. Membina rumah tangga yang baik. Mendidik anak. Mengerat kulit hatan. Itu bagian sunnah nabi Ibrahim. Yang dikonversi. Kedalam sunnah nabi Muhammad s.a.w. Ada sunnah yang lain. Ada sunnah nabi daun. Jaman nabi daun. Ada saum. Selang sehari. Itu kemudian dikonversi oleh Rasulullah. Menjadi sunnah saum daun. Sekarang saum. Besok enggak. Lusaknya saum lagi. Besoknya enggak lagi. Enggak ada sholat daun. Dohur sholat. Asar enggak. Maghrib sholat. Isang enggak. Enggak ada. Nah khitan juga begitu. Kenapa khitan menjadi sunnah mu'akadah? Matak diurang usok dihajatannya. Khitan membenten. Bagianannya bagian toharoh. Tapi ada hajatnya. Pasang tenda. Undang ustad. Undang tetangga. Makan-makan di situ. Padahal hadisnya sama di situ. Bukan cuma di kitabul khitan. Tapi juga di kitabul toharoh. Makanya hukum khitan itu menjadi sunnah mu'akadah. Kalau memotong kuku sunnah saja. Mengurut kumis sunnah saja. Mencabut bulu ketiak sunnah saja. Mengerok bulu rarangan. Samih ya tegai sunnah. Tapi tanah dihajata. Kenapa RT hajat? Terus nguruk bulu rarangan. Terlalu dihidupan sekali hajat. Enggak ada. Kenapa? Karena hukumnya sunnah saja. Kalau khitan itu sunnah mu'akadah. Kenapa jadi sunnah mu'akadah? Karena kaitan dengan sholat. Dikhawatirkan kalau tidak dipotong. Nanti akan ada air kencing yang tersisa di situ. Dan juga menghindari penyakit kanker venis. Maka menurut survei dari ahli kesehatan. Kebanyakan kanker venis itu atau kanker redakar. Itu ada kebanyakan kasusnya terjadi di wilayah Bali. Jogleng. Wikurang teka bayap. Oh iya di Bali. Menurut di sunnah. Makanya bukan cuma orang Islam. Atas dasar kesehatan dari WHO. Orang Amerika yang non muslim juga sama di hitam. Baru lahir. Sekian bulan sudah di hitam. Anak-anak itu. Tapi faktornya bukan sunnah. Kesehatan saja. Kenapa kaitan dengan sholat? Margi di siaya cahit kehampangan yang krum. Jadi tujuan utami tina hitam men-sholat. Mata kemurang kali bapak sok naroskan gini. Pak kunahun cuna abdu di sunatan. Bapak tepat unke jeskide manete sholat. Bisi ayah cahit kehampangan yang krum. Oh cuna abdu di sunatan te ameh sholat. Ya. Hari bapak di sunatan. Di sunatan kini tarah sholat. Nga jawab dese bapaknya. Nga tuh. Nah maka dipotonglah kulit hatannya itu. Maka mengadakan hitanan masal seperti ini adalah memfasilitasi untuk berbuat sebuah kebajikan mengajarkan sunnah terhadap masyarakat. Makanya al-amru bisya'in itu amrun biwasa ilihi. Perintah terhadap sesuatu itu artinya memerintah terhadap wasilah-wasilahnya. Dan ini bagian dari mansana sunatan hasanatan. Memberikan contoh yang baik. Sok disurunatan. Minimal alasana kesehatan wehela. Kalau tidak hafal bahwa alasan ini adalah alasan sunnah. Kenapa demikian? Karena kita harus menciptakan generasi-generasi berikutnya. Ketika daun yang sudah tua itu berguguran. Maka tunas-tunas muda harus tumbuh untuk melanjutkan kehidupan pohon itu. Dan kita bukan hanya menciptakan penerus dari keluarga. Bukan hanya menciptakan penerus kader dari bisnis. Memperpanjang umur keluarga. Bukan. Tapi anak-anak itu tak cukup hanya sebatas menjadi milik kita. Ini anak saya. Ini anak saya. Tapi anak itu mesti menjadi riski. Tercekap jadi milik. Gini bapak lamun seg badai. Unten. Pemibadai hubungan suami istri. Sok ngadoh antara pak. Loh ibu-ibu menisumangan. Nah ondo anak. Bismillah. 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 Allahumma. Janibnasyaiton. Wa janibnasyaiton. Ma'rojak. Karena ibu kemudian apal pihan sering. Jika nanya baca. Ayo kalimat. Ya Allah. Jaga diri kami dari setan. Dan jaga setan agar tidak menggoda. Kepada apa? Ma'rojak tanah. Kepada apa yang akan. Engkau rizkikan kepada kami. Padahal. Etatnya doa nyin budak. Eh mohon bahasa anak gitu. Kan itu doa berhubungan suami istri kan. Tapi kalimatnya. Marozaktana. Terhadap apa yang akan. Engkau rizkikan kepada kami. Apa yang maksudnya? Anak. Makanya anak itu adalah. Rizki. Kalau ada orang yang mengatakan. Jadi istilah di orang. Banyak anak. Banyak rejeki. Oh. Cura walul. Bukan walul. Itu dah liloh. Kenapa? Karena doanya ma'rojak tanah. Kita tidak pernah sadar. Bahwa diri kita yang suka memberi rizki. Memberinya jajan. Memberi nafkah kepada istri. Padahal bukan. Kita hanyalah sebagai mediator. Sebagai fasilitator. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Nahnu narizukukum wa'iyahum. Bukan kamu yang memberi rizki. Terhadap istri dan anakmu. Tapi kami melalui tanganmu. Nahnu narizukukum. Kami yang memberikan rizki. Kepadamu wahai suami. Wa'iyahum. Dan kepada anak dan istrimu. Makanya. Bapak. Kalau dapat rezeki. Itu bukan murni milik Bapak. Tapi Allah menitipkan rezeki itu. Untuk istri Bapak. Melalui tangan Bapak. Makanya kalau kita dapat rezeki. Naik pangkat. Gajinya naik. Usaha berkembang. Serasa itu hasil usaha kita. Enggak. Kita harus meyakini. Bahwa keberhasilan kita dalam bisnis. Dalam karir. Karena doa dari orang yang di sebelah kita. Siapa? Istri. Ibu yakin. Kalau Bapak sukses itu. Karena didoakan oleh Ibu. Yakin gak? Yakin. Tuh Pak. Cacap. Nunggu doa anak. Hiji. Komulamun opat. Ibu-ibu. Kok lancar Pak? Karena poligami itu. Bukan masalah dalil. Itu masalah nyali sebenarnya. Tapi kalau hanya sebatas wacana. Mending jangan anak aja. Cuma wacana kok. Karena bukan untuk diperdebatkan. Itu undebatable. Bukan untuk di debatkan. Tapi untuk diamalkan. Ibu-ibu pasti akan balik kira-kira. Pada hadirannya dirahmati Allah. Begitulah. Bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai ketika di akhir zaman nanti. Di akhirat nanti umatnya sangat banyak sekali. Maka disebutkan di dalam hadits di dalam Musnad Ahmad. Bahwa umat Rasulullah SAW itu umat terbanyak di antara Nabi-Nabi yang lain. Matak murang kualitas disini seer. Punya anak itu yang banyak. Kalau dulu kan ada program KB. Dua anak cukup. Sekarang enggak lagi program pemerintahnya tetap begitu. Untuk mengentaskan kemiskinan. Disangkanya rezeki itu dari manusia. Enggak. Matak diurang sok sungudun. Untuk kawin ke Ustaz. Naha. Hirup naripuh. Anak naloba. Kitu pikirin. Nah cina anak naloba. Maka sarung. Jangan diimah na'wah gawe. Jangan mudah. Hayu agus liur. Jadi konotasi karena Islam itu terus goreng. Yang paling utama kan kita harus sadar. Nah nun arsukukum wa'iyahu. Kami yang memberi riski kepada kamu dan kepada keluargamu. Bukan kamu. Kamu hanyalah sebatas fasilitator dan mediator. Nah para hadirin yang dirahmati Allah. Satu ayat yang saya bawa kali ini. Disimpan di dalam surah Maryam. Ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fakholafah mimba'dihim khulfun. Maka setelah generasi-generasi yang jelek itu diikuti oleh generasi. Setelah generasi yang baik itu. Akan diikuti oleh generasi-generasi yang jelek. Apa tanda jeleknya? Allah us-salat. Mereka menanggalkan kewajiban-kewajiban surat. Wa taba'us syahwat. Kemudian mereka mengikuti terhadap syahwat mereka. Maka kata Allah. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan di dalam kehidupan. Kalau Allah saja berfirman. Dalam surah Maryam 59. Fakholafah mimba'dihim khulfun. Setelah generasi yang bagus itu. Generasi para nabi. Generasi para syuhada. Generasi para sahabat. Generasi para tabiin. Generasi para tabi'utabi'in. Para ulama mutakodimin dan mutakhirin. Sampai para ulama madhab sekarang. Maka akan muncul generasi-generasi khulfun kata Allah. Generasi-generasi perusahaan. Apa tanda rusaknya generasi itu? Al-Ba'us sholat. Mereka menanggalkan kewajiban sholat. Maka khitan merupakan salah satu upaya. Tindakan preventif. Agar orang-orang tidak meninggalkan kewajiban sholat. Saya pernah menyarankan. Kenapa kita harus bertengkar. Karena piringnya berbeda. Jika nasinya tetap sama. Sangguna tadi dinyakini. Colok-colok-colok karena piring. Pada gambar piringnya beda. Tapi Cina Ustadz Alhamdulillah. Dulu di komplek. Karena heterogen di komplek itu. Dulu mesok pas seyah. Ayo tostara. Mereka menjaga persaudaraan. Bahulama nutekunut tingusokunut pas seyah. Ayo nama Ustadz Alhamdulillah. Tara paraseyah. Dan sholat sebuah naik tostara. Kenapa mesti begitu? Padahal yang paling utama. Al-Ba'us sholat. Generasi rusak itu. Mereka meninggalkan kewajiban sholat. Maka kata Rasulullah. Ad-debu awla dakum bis sholat. Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan sholat. Apa alasannya? Fa'innal farqa bainal mu'min wal kufar tarkus sholat. Karena perbedaan antara mu'min dan kafir itu. Dengan cara meninggalkan sholat. Orang-orang muslim punya saum gak? Punya. Mereka lebih lama saumnya dari kita. Mereka punya mekah gak? Punya ada vatikan kan ya. Mereka punya infak jakat. Punya jakatnya lebih gede. Dari kita 10%. Dari penghasilan. Kita mah dari modal 2,5% kita udah dibayar. Lomu jakatnya asa karampogai. Mereka punya sholat? Nggak ada. Mereka punya saadat? Ada baptis. Tapi kalau sholat mereka tidak punya. Sementara kita yang sudah punya sholat sebagai pemisah antara kafir dan mu'min. Kita malah memperpinjamkan itu. Jadi sebenarnya di dalam ibadah itu fikir itu kan zoni. Zoni itu sesuatu yang mendekati kebenaran. Jadi tidak ada yang 100% benar. Tapi kita berusaha dengan dalil-dalil yang ada. Dalil nakul dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Diiringi dengan paul para ulama. Kita mencari yang paling mendekati sunnah. Karena fonis itu bukan di dunia. Fonis itu di akhirat. Dunia ini tempat bersaing. Tempat berlomba maksud saya. Makanya kalimatnya Berlombalah kalian Kepada magfirullah Allah dan surga Yang luas seperti luasnya langit dan bumi. Itu maksudnya tempat berlomba. Kompetisi kita. Nanti fonisnya, pemenangnya ada di situ. Di akhirat. Jadi nggak bisa kita kafir-kafirin orang. Nggak bisa di sini. Kenapa? Karena fonis tidak di sini. Fonisnya nanti. Nah para hadirnya yang dirahmati Allah. Maka dikatakan Maka kita wajib mendidik anak-anak kita Untuk mendidikan. Ini murang kali mau kema didikan pak. Laman murang kali dididik sopan Tiba budak. Terus agungnya sopan. Laman dididiknya kasar Tiba budaknya ini. Dikagungnya kasar Dan mereka meniru. Laman bapak kasar Keras ke istri. Ngete Manehna memperlakukan Istrinya akan seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat di keluarga ayahnya seperti itu. Bukan genetik. Bukan turun-menurun. Seperti penyakit. Penyakit itu nggak ada yang genetik. Saya tanya ke dokter Lan yang di Apa? Kali Pak Apo. Apa betul diabetes itu Penyakit gula itu Penyakit genetik? Kata dokter Lan Nggak ada pak penyakit genetik. Kata dokter lain Katanya turunan. Kalau ibunya diabetes Anak laki-lakinya diabetes. Kalau ayahnya diabetes Anak perempuannya diabetes. Nggak pak. Tidak ada penyakit genetik Yang ada Pola hidup orang tua Ditiru oleh pola hidup anak. Sehingga pola hidup anaknya Meniru terhadap orang tua. Maka penyakitnya sama. Kata dokter sih. Teman penyakit cunihin Meduka tah. Sehingga ada Meturunan Tiba Pak Atat. Jadi tidak ada Penyakit genetik sebenarnya. Ini juga sama. Maka kita harus Menyiapkan generasi-generasi Kur'ani itu. Menyiapkan anak-anak kita Minimal dia kenal Terhadap agamanya. Karena kita tahu Bahwa tak kenal itu Makanya tak sayang. Bagaimana Orang Islam bisa sayang Terhadap agamanya Jika dia tidak kenal Terhadap agamanya. Kalau orang Jawa bilang itu Witing terus no Jelaran sokokulino. Jadi adanya rasa cinta itu Karena sering bertemu. Sering kenal. Kalau sudah tidak kenal Bagaimana bisa sayang. Bapak saja kan kenalan Sama ibu dulu. Di apelan Gitu kan tiap malam minggu Beki kenal Beki raket Ngasih jajan Neng kanggo jajan Sirop sejuta Yang sirop sejuta Acan baso. Kenapa? Karena kenal Tumbuh rasa cinta Maka tumbuh Pengorbanan Tuka rawas Sajuta Yang sirop punggul Bisa dipakai Ngojai Kurang cintanya Maka pengorbanannya kurang Sekarang anak sudah lima Cintanya menurun Pengorbanan akan nurun Tah neng tah Lima ribu Lima minggu Panon melototan Panon melototan Suara narikan Kurang cinta Kurang pengorbanan Maka anak kita Harus menjadi Satu aset Bahwa dialah Pejuang-pejuang Islam Karena kalau bukan Anak kita Anak siapa lagi Kalau bukan Tidak sekarang Ya kapan lagi Maka jadikan Anak itu Sebagai sebuah aset Di orang Makanak teh Teruskan disnis Teruskan usaha Salah Enggak Enggak salah Tapi yang paling utama Dunia Harus menjadi Jembatan Untuk keselamatan Akhirat Jadi orang Islam Kedah Benghar Hiji Dua Awakna Kedah kuat Nukatilu Otakna Kedah cerdas Gitu Orang Islam Tidak sebab Al-mu'minul Kawiyu Khairun Wa ahabu Bahwa mu'min yang kuat Kuat harta Kuat ilmu Kuat tenaga Kuat badan Itu khairun Lebih baik Wa ahabu Lebih dicintai oleh Allah Dibandingkan mu'min yang lemah Lemah ekonomi Lemah otak Lemah badan Maka kita menyiapkan Anak-anak itu Kenapa? Karena Allah mengatakan Bahwa Yang pertama Adho'us sholat Sholatnya Sudah dianggap remat Apa hal yang Paling Menyeramkan Di dalam kehidupan Islam Kecuali Ketika mereka Sudah menganggap Bahwa sholat Tidak lagi Menjadi sebuah Kewajiban Padahal sholat Bukan hanya Sebuah kewajiban Tapi kebutuhan Bagi manusia Jadi Jadi aku butuh Mempan Jalami Bapak 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 Aku butuh Mempan Kajian Hujanan Kajian Poyk Ngingki Gue Kawarung Nah Butuh Mata Karena sholat Berjamaah Lemur Yakin Membutuh Karena sholat Sana Hujan Ngingki Ke masjid Ada yang Juma'ah Ukur Pindah Sare Biasa Sare Diimah Istirahat Alhamdulillah Waktu setengah jam Juma'ahan Di masjid Pindah Istirahat Juma'ahan Panumawi Baru Dahma Supaya Sholat Terbimbing Terbina Dekumadidika Satu Melihat Keluarga Sebagai Cermin Yang kedua Anak Itu Kebiasaan Gadis Arab Gadis Arab Kan biasanya Ditudungan Ya Ditutupan Mas Gadis Arab Angkat Kapasar Diri Angkat Kapasar Di Pasar Di Pasar Kapasar Dudungan D fingers Udik Udik Tiduk Angkat Kapasar Kepasar Kapasar Di Pasar Burang Dudungan Dua bulan Kalian Sapasar Nah Isinya Tringga Rambut Just Angkat Kapasar Syin Ya Alhamdulillah Ya Tar jadi anak itu kalau Ustaz Ucunajmuddin guru saya itu mengibaratkan seperti bola karet anak itu kalau ditekannya lunak maka mantul lalu ditekannya tarik naiknya tarik menuju usung hujan babasuhan cik mamah tekanan babasuhan nah mamah kotor, acuk, sesah, makanya sepoyan, sepoy lulus pertanyaan lagi lulus sebab tekan ke ibu naiknya sehingga bola karet anak-anak itu dan dia begitu mencontoh kalau anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak laki-laki dekat dengan ibunya biasanya yang dikhawatirkan itu justru orang-orang yang tidak punya orang tua yang yatim piatu itu justru kadang-kadang mereka lebih cepat dewasa dan berpikir lebih cepat karena kurangnya perhatian tapi kalau mereka sudah lepas justru lepas dari orang tua tidak ada tanpa kita mengambilnya untuk dibimbing supaya diarahkan ke dalam agama biasanya kalau parahnya tidak tanggung tapi kalau soleh juga tidak tanggung tapi insya Allah ya kalau di bala endah insya Allah orang baik semua bapak-bapak oh anjing sama paling santun ke anak yatim asal induunan orang ini oh anjing ada udang dibalik batu nah para ikhota imannya ini rahmatullah kalau saja Allah menyebutkan mereka menanggalkan kewajiban sholat dalam tafsir al-tabari dikatakan wahum adha ulama wakid mereka lalai terhadap waktu kita sering menunda kewajiban itu apalagi yang akan hilang kemudian kata Rasulullah yang akan hilang dari kekuatan umatku adalah konsep sholat berjemaah walau yaklamu umati kalaulah umatku mengetahui kata Rasulullah ada apa dibalik sholat berjemaah isya dan subuh la'atawul masjidah mereka akan datang ke masjid walau kana habwan walaupun dalam keadaan merangkak jadi lemun umat kami surah Rasulullah apal ayanaun dinas sholat subuh berjemaah selam sholat isya berjemaah maka umat kami bakal ngabring ke masjid walau kana habwan senajan kedah morona makanya anak laki-laki ibu disuruh lah suami ibu juga disuruh pak karena cinta karena dorongan dari seorang istri itu bukan main istri itu bukan hanya mendamping tapi sebagai support kekuatan yang paling hebat laki-laki bisa hancur gara-gara urusan istrinya tapi laki-laki juga bisa bangkit gara-gara didukung oleh istrinya jangan pernah remehkan urusan sang pendamping adam saja tergelincir gara-gara urusan istri betul kan nabi adam digoda setan kuat ayah sitihawa setan meteleh geleng adam nate benang sitihawa nate gerek kan gitu ngomong nyah teing lemuncuk bahasa sunda hawa nyah teing cinta ke adam kantenan selaki abdi hirup mandu beri cicing di surga segala ayah tapi mana kita jelemah tersiga kami kami me iblis bisa hidup selanggeng nasrilana bisa hidup abadi mana yang mejelemah sakumaha bogoh nage ke adam angrewe bakal maut hayang mana abadi gitu pertanyaan iblis hayang itu abadi nyahayang barengan adam tembak tepah pahit nyahayang tuh ayah buah buah matak dicarek teku Allah lamun didahar pasti abadi kekal kekal maut mau ngolotan bu gua bisa naik pan ayah selaki pan adam ngurun nyum dam cek sitih hawa te te jebut mas telin orang jawa dam dam hayang buah itu sur nabi adam jangan mendekati pohon ini masih banyak makanan yang lain nanti kamu jadi dolim tapi kata Allah digelincirkan oleh setan malah dalam tafsir ibnu kasir iblis itu sampai nangis nangis iblis te ceri kasih te hawa te nyah te cina hawa bakat ku nyah ke anjun ke hayang ma anjun te jeng adam te ke hij terus modus te kaya ma bareng anjun jeng hawa anjun jeng adam te cina hawa nyah te sedih kau lama turun nam manih te bareng salih lana jeng adam te tapi Allah kalah dimaut mata cina alat tubuh itu nangis nangis kamu perasa modus lebay untuk merayu dulu zaman SBY ada ketika BBM ada ada yang nangis nangis modus iblis edit saja kalau tidak kalau takut edit saja buktinya sekarang gak ada yang nangis ya gak BBM naik beberapa kali subhan ayah yang nangis nah masyarakat simpati di golongan iblis karena itu nah pada hadirin yang diramati Allah atong kepanjangan politik ima kesunatan saya biasanya terus belok belok penasaran tapi kan saya tidak mengkritisi secara persona gak boleh kita menghina orang itu tidak boleh secara persona tidak boleh menghina saya menghina ustaz gak boleh kenapa karena menghina makhluk sama dengan menghina sama pencipta jadi tidak boleh kita menghina secara persona kalau menghina terhadap kebijakan bukan hinaan tapi kritisi kita berhak untuk mengkritik sebuah kebijakan makanya kalau saya kalau ceramah dimana-mana tablingam atau dan sebagainya saya tidak pernah menghina Jokowi kenapa karena beliau seorang muslim yang tidak boleh dihina oleh muslim yang lain tidak boleh kenapa beliau itu muslim yang taat beliau itu kepala negara kepala pemerintahan tidak boleh menghina siapapun tidak punya hak untuk itu tapi kita mengkritisi dan menghina terhadap kebijakan adalah hak sebagai warga negara maka saya tidak pernah menghina Jokowi saya menghina presiden Republik Indonesia atas kebijakannya yang tidak bagus misalnya kalau ada saya kritisi presidennya bukan Jokowi siapa presidennya ya Jokowi nanti seandainya ada yang jadi lagi apakah Gajar Pranowo atau Prabowo atau Anies Baswedan atau Ridwan Kamil seandainya ada kebijakan yang tidak benar ya kritisi lagi jangan pandang bulu kenapa karena kita punya hak untuk itu kita bayar pajak dan kita bayar pajak agar pemerintah membuat sebuah aturan yang benar maslahat bagi masyarakat kalau tidak maslahat menyakserakan masyarakat ya kritisi lah kita punya hak untuk itu ini ada karena politik mebetah tapi entong entong ngebahas politik kurang ngebahas hitam maka perubahan bangsa itu harus hadir dari mana awalnya mulailah dari dirimu sendiri perbaiki akidahnya perbaiki ibadahnya sholatnya biar tepat waktu anak-anak menuhi masjid maka saya sering memberikan peringatan kepada DKM jangan melarang anak-anak main di masjid justru Imam Shafi'i khawatir kalau di akhir zaman yang aku khawatirkan bukan perubahan dari sebuah peradaban tapi kata Imam Shafi'i aku khawatir tidak ada suara riuh anak-anak di dalam masjid riuh yang membulak ucing-ucingan di jerong masjid DKM menyenang gempeleng gampeleng aku DKM ucing-ucingan saya di jerong masjid lagi di kirim masjid lagi ibadah ucing-ucingan di masjid ke itu cerita tapi kata bertahun di masjid berudak tapi kata dina hati malah kakak masjid yang DKM yang tadi ganti atau maut begitu maka kata bapak-bapak antara kakak masjid akhirnya di gemuk DKM biarkan anak-anak itu begitu dan biarkan kepribadiannya tetap ada dalam kekanak-anakannya itu dunia mereka berudak begitu dunia singgala laca jadi di orang mau konotasi nanti masjid tempat bikir macam Quran ibadah sholat jemaah gitu ya zaman Rasulullah enggak zaman Rasulullah matahanan disimpan di masjid ayah jin kekelentengan ku Rasulullah di talian dinatihan masjid pergerakan strategi perang ayah di masjid ngobrolkan ekonomi umat di jerong masjid nguruskan urusan rumah tangga di jerong masjid perselisihan antar warga diobrolkan diselesaikan di masjid zaman Rasulullah begitu ketahanan-tahanan perang ditahan di masjid itu bisa kabur dah masjid pinuh 24 jam terus bulat-balik jelamat jika di masjid 24 jam itu ayah ampli masjid lengit hencelengna lengit nah kamaran aja mana bisa lengit gitu maka yuk kita bangkitkan kembali semangat itu dari masjid parudak sinapinu riuh-riuh ganeng-ganeng bah anak-anak itu namun aki-aki ucing-ucingan ngewa di jerong masjid yang pertama rusaknya generasi itu adawus sholat yang kedua watabangu sholat mereka mengikuti sholat mereka sholat itu banyak lah bisa harta bisa tahta bisa wanita yang paling bahaya itu sholat ada sholat sholat harta karena harta wah jelamat tapi karik maut ya pak ngalempreh terus ngalempreh la ilaha ilallah la ilaha ilallah setengah jam tau ustaz yang DKM la ilaha ilallah bentak sebentar nyurutan tanah diluhur dijual itu memenang saya capek sakarat inget tanah ibu-ibu la ilaha ilallah mas dinalaci itu mulai dibikin itu shahwat tapi ada yang kedua bukan harta tapi shahwat terhadap wanita makanya di islam disarankan untuk menikah itu kenapa agar shahwat itu tersalurkan di islam di islam di islam di islam di islam kutukan kasep mubadir disebut sahwat terhadap wanita pak seandainya wanita di balai enak jangan di balai enak di Indonesia di dunia kalau bapak mengikuti shahwat itu tanpa kepuasan dan memang tidak akan pernah puas kubah patah ditikah waw kabeh di alam dunia hiji waktu bapak papangnya hiji nguning di kampe kakak tinggal di doris nah cengkas orang jadi lembun cengkas orang lelaki menempon nuanya tapi memang fitranya begitu nah itu yang harus dibatasi bukan harus hilang ah di betul sahwat normal berarti sahwat itu harus ada sebagai tanda normal tapi harus dibatasi dengan etika agama mata penyakit bapak mata lembun penyakit ibu cepil bapak penyakit mata penyakit ibu kabar baru apa penyakit kabar nasi rame ngobrol gente batur nugene kurang nurewa nah itu sahwatnya sahwat terhadap wanita ada yang ketiga yang paling bahaya sahwatul jah tadi masyawatul farji terhadap lawan jenis ada sahwatul batni urusan harpa ada yang ketiga sahwatul jah sahwat kekuasaan kalau sahwatnya sudah sahwat kekuasaan maka wanita dan harta akan dikorbankan untuk mengejar kekuasaan sawyos lah abdimah beak sawah beak imah pemajikan asal calik dirinya ada itu itu sahwatul jah makanya bahaya sahwat kekuasaan itu adalah sahwat yang paling bahaya para ulama menyebutkan sahwat kekuasaan itu bisa menghalalkan segala cara dan menjadikan segala cara supaya jadi hal akan bahaya makanya kalau manusia sudah meninggalkan sholat sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan kemudian dia mengikuti sahwat tanpa batas-batas agama maka kata Allah maka mereka akan menemui kesesatan di dalam kehidupan ini bapak jalan menuh sesat nukumah jalan menuh sesat teapal timana panginitan ker dimana cicing rek kemana balik sesat lamun urang te sadar urang te asal dimana akhirnya ker cicing dimana balik balik kemana berarti sesat maka kita harus tahu dari mana kita berangkat sedang dimana kita saat ini dan kemana kita akan berpulang kakarek muka bisa sadar maka sesat itu menjadi hilang anak-anak yang kita kehitan hari ini kurang lebih berapa orang banyak sekali 11 orang yang di kehitan bukan hanya penitia penyelenggara juga dokter-dokter yang merawat mereka secara medis mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan sejuta kebaikan berjuta-juta kebaikan untuk adanya acara ini terlaksana karena paling utama yang paling utama kita ingin menciptakan sebuah pengenalan introdak terhadap sunnah nabi bahwa inilah kebaikan kami atau merek tetiasa abdi marek ngeret-ngeret kita budak sesudah dikeret dididik dan ini menjalankan sebuah aturan sunnah muakadah dengan harapan anak-anak yang di kehitan ini nanti akan menjadi para mujahid Allah dan nanti ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dan saya berharap sekali tiap panggung saya katakan ini bahwa mudah-mudahan ke depan nanti di antara sebelas anak yang di kehitan ini tong cita-cita hayang jadi direktur hayang jadi anu hayang jadi pengusaha saya berdoa mudah-mudahan dari kompleks tela yang lahir di kompleks tela ini atau anak-anak dari luar yang di kehitan hari ini mudah-mudahan ada yang jadi presiden ke depan wakil amin ma presiden supaya jadi presiden didoakan jadi presiden amin amin ma wakil presiden kita berdoa yang paling utama anak-anak ini menjadi sholat dan sholat itu diawali dari pendidikan cukup tidak ada sesi tanya-jawab ada gak ada juga gak apa-apa lelah sekali ada bu eh ke penata acara ya ada tanya-jawab tidak ada bapak-bapak ada yang mau di kehitan lagi ya mulai lempar sudah ya ada demikian mudah-mudahan bisa manfaat ada sesuatu yang bisa di bekal di rumah dan menjadi tahdir jadi peringatan juga tak kira bagi kehidupan kita semua Rabbana atina fidudnya hasana wa fil akhirati hasana waqina azab al-nar subhanaka allahumma wabihamdika ashadu allahilaha ila anta astagfiruka wa atubi ilai subhanaka rabbika rabbil izzati amayasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akulu koli hadha wa astagfirullah halimwalaikum walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah